Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya selamat menikmati Ada satu sosok manusia terbaik yang menang menemani kita Ialah sesosok ibu Ia pun menerbankan nyawanya hanya untuk memperjuangkan kita lahir ke dunia Karena itu ada cerita khusus di dalam orang Tuhan Yang memerintahkan manusia untuk berbeda kepada ibu Dari pernyataan tersebut Sudah jelas bahwa sebagai seorang anak Mereka diwujudkan untuk berbakti kepada orang tua Khususnya ibu Dengan berbakti sekalipun Itu tidak akan membalas jasa dan pengorbanan orang tua Hanya sebuah Allah yang akan membalas jasa Salah satu caranya adalah Dengan mendoakan dan menjadi anak yang berhak melihat Serta senang biasa mendoakan ke dua orang tua yang tercinta Oleh karena itu Sudah selayaknya pada kita semua untuk meningkatkan ketakbaan kepada Allah Dan kebaktian kepada ibu Caranya adalah Dengan membantu ibu tidak susah Kita merawat ibu ketika sakit Membantu testasi Atau meningkatkan kerjaan yang kita mencapai Membahagiakan ibu dengan testasi yang ada Menjadi anak yang baik hati dan membangunkan sang ibu Dan masih banyak selalu bicara lain untuk berbakti kepada sosok ibu Jadi kita jadi anak yang terlekat dan terbakti kepada ibu Karena ibu adalah sosok Perangkuan yang mulia Sudah ada di telapak bagi ibu Jangan kita sebagai anak Menjadi anak yang berbeka Yang berani melawan bersama orang-orang Demikianlah Kocok tentang Keutamaan berbagi kepada ibu Yang dapat dijadikan Sebagai Bagaimana pelajaran Dari Saya mohon maaf Apabila saya serang kata Terima kasih atas Perhatiannya Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas